Hai dalam sebuah kamar mandi atau toilet biasanya terdapat sebuah kloset baik itu kloset jongkok ataupun kloset duduk tahukah teman-teman dalam proses pembangunan kloset ini ada jarak lubang kloset terhadap dinding yang ada di belakangnya kali ini kita akan membahas as lubang kloset terhadap dinding bagaimana caranya ikuti terus video ini dalam mendesain suatu rumah tinggal biasanya tak lepas dari sebuah desain kamar mandi kita tahu sendiri di dalam kamar mandi biasanya terdapat sebuah kloset baik itu kloset duduk ataupun kloset jongkok terutama untuk desain kamar mandi di lantai dua baiknya kita mengetahui merek dan tipe kloset sedari awal biar kita bisa sparing pipa dari dinding pada saat proses bekesting dak lantai dua di sini kloset duduknya kita menggunakan merek American Standard My Wisdom dengan bentuk seperti ini untuk harga mungkin teman-teman bisa browsing di internet berapa perkiraan harganya Hai kenapa kita perlu tahu tipenya sedari awal sebelum proses pembangunan apalagi nanti toilet ini ada di lantai dua maka kita harus persiapkan sparing pipanya sebelum pengecoran yakni pada saat proses bekesting dan pembesian kalau tidak kita persiapkan pipanya mulai awal ada kekeliruan jarak lubang dari dinding maka resiko saat lubang ini digeser adalah terjadi kebocoran di area dak lantainya ini adalah proses waterproofing jadi lantai dak beton kamar mandi ini harus kita waterproofing terlebih dahulu sebelum kita memasang keramiknya untuk menghindari kebocoran pada dak lantai beton kalau sampai terjadi kebocoran pada dak lantai betonnya bisa berimbas pada ruangan yang ada di bawah kamar mandi ini untuk proses waterproofing pada area kamar mandi bisa teman-teman saksikan pada video yang sudah pernah saya bahas ini untuk kamar mandi sudah kita pasang granit untuk lantainya dan juga dindingnya setelah yang sudah kita water proofing ini area basah area shower dan ini yang putih area kering kamar mandi kering ini ada lubang kloset pakai empat in ini ada inlet ke kloset ini inlet jet shower ini afur untuk kamar mandi basah area shower ini rencananya untuk area shower shower mixingnya ini belum selesai dari pemasangan moseknya ini untuk head shower ini lubang water heater air panas dingin yang suplai ke shower dan ini ada meja wastafel tertutup pakaian para pekerja ini dibawahnya ada lubang inlet air panas dingin untuk wastafel dan ini afurnya afur ini air panas untuk wastafel ini air dingin untuk wastafel ini lubang wastafelnya ini jaraknya berapa terhadap dinding kalau kita menggunakan kloset merek amerikan standar tadi setiap pembelian kloset biasanya di dalam kardusnya terdapat gambar petunjuk yang biasa menyatakan ukuran dari kloset tersebut kalau tidak teman-teman bisa browsing di internet dengan merek dan tipenya nanti akan keluar gambar kalau dari gambar ini menyatakan jarak lubang as kloset terhadap dinding yakni 305 mili atau 30,5 cm sekarang kita coba lihat jarak lubang di lapangan jaraknya berapa apakah sesuai dengan gambar Hai ini bisa teman-teman saksikan ini pipanya pipa pakai empat in jaraknya dari dinding berapa apakah sesuai dengan gambar Hai ini jarak as kloset terhadap dinding yakni 30 33 sekitar 33 masih ada kelebihan kurang lebih 2,5 cm masih bisa dimainkan ini lubang inlet air bersih ini ke tabung kloset jaraknya kurang lebih 15 cm dari lantai untuk pemasangan ke kloset pakai pipa fleksibel jadi jaraknya masih bisa menyesuaikan dan ini inlet ke jet shower atau shower kloset jaraknya dari lantai kurang lebih 30 cm ini kita pakai pipa PPR semua dengan ukuran tiga perempat ini kondisi di lapangan yakni 33 cm sedangkan digambar butuhnya 30,5 cm ada selisih 2,5 cm tidak usah panik ini masih bisa dipasang untuk klosetnya jadi untuk lantai granit tersebut tidak perlu dibongkar untuk menggeser lubang pipa tetap kloset bisa dipasang demikian penjelasan mengenai jarak lubang as kloset terhadap dinding jika menggunakan kloset duduk merk amerikan standar terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!